Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di channel Iqbal Alsyurub Hari ini saya mau membahas konten Tentang cara kita merapihkan mobil Setiap mobil jualan kita di Alsyurub Kalau kemarin itu saya sudah mereview tentang BMW E53 Di BMW X5 ini ada di depan saya Nah sekarang pada saat waktu itu kemarin itu Pada saat kita review itu mobil belum sama sekali Belum diapapain dipoles cuma baru dicuci sekali Nah konten hari ini saya mau membahas Gimana cara kita merapikan ritmenya Cara merapikan mobil E53 ini Jadi jangan kemana-mana tetap di channel Iqbal Alsyurub Oke yang pertama yang pernah saya bahas juga di konten yang kemarin Kalau kalian baru ngambil mobil Ngambil BMW khususnya Itu apa sih yang harus pertama kali kalian harus lakukan Nah yang pertama kali yang harus kalian lakukan itu adalah melakukan pencatatan Seperti mobil ini Mobil ini pertama kali saya beli itu saya langsung melakukan test drive Itu kurang lebih sekitar 4-5 hari Dalam masa 4-5 hari saya test drive Itu saya tuh melakukan perjalanan yang dalam kota Untuk mengecek dari segi temperaturnya Karena saya pasti nyari yang kondisi yang macet itu pasti Dan kebetulan di rumah saya Di daerah rumah saya Cibubur itu memang daerah yang hangat sangat macet Jadi masalah cooling systemnya itu pasti bisa tertes lah Bisa teruji di situ Yang kedua itu biasanya saya langsung naik puncak atau saya ke Bandung Untuk mengetes mobil Dan pada saat masa saya test drive Itu pasti saya melakukan pencatatan seperti ini Nah pencatatan seperti ini Itu yang harus kalian lakukan Itu pengerjaan dari yang Dari yang hanya mempercantik dan memperbaiki Jadi seperti yang pernah saya bilang Kalau kalian memperbaiki mobil itu ada dua Ada mempercantik ada memperbaiki Kalau kalian memperbaiki itu hanya mengembalikan sebagaimana mestinya Jadi kalau misalkan ini rusak Ini bermasalah Berarti hanya mengganti partnya Dan itu hanya sifatnya mengembalikan seperti semula Tapi kalau mempercantik itu seperti mendanani Mendanani itu kayak kalian tuh Ganti velg Atau kosmetik-kosmetik yang lain lah Seperti sound system dan segala macam Nah itu kalian lakukan pencatatan Dari yang hal yang simple sampai hal yang terberat Dari hal yang teringannya sampai yang terburuknya Jadi supaya apa? Supaya pada saat kalian datang ke bengkel Itu kalian bisa menentukan ritme mana duluan yang harus diperbaiki Supaya apa? Supaya menghindari dari pekerjaan yang berulang Jadi kalian tidak terkena jasa Atau tidak terkena pekerjaan yang berulang dua kali Dan akhirnya dikenakan jasa dua kali Jadi itu gunanya pencatatan Oke saya mau cerita sebelum masuk ke isi kontennya Tentang list yang tadi saya ngomongin tadi Ritme pengerjaannya seperti apa Jadi tapi saya mau cerita dulu nih Mudah-mudahan ini menjadi edukasi juga buat teman-teman Jadi kalau mau beli mobil BMW itu Jangan hanya melihat secara fisiknya Tapi kalian harus meneliti Men-interview owner-nya sebelumnya Pengerjaan apa yang terakhir dilakukan Dalam setahun ini yang dilakukan apa Terus yang kedua servisnya di mana Yang ketiga ada nggak servis rekordnya Yang keempat kira-kira PR kedepannya apa Nah yang memastikan saya untuk membeli mobil ini Dan membulatkan hati saya untuk membeli mobil ini Adalah bengkelnya itu sama dengan bengkel saya Mudah-mudahan jadi edukasi buat teman-teman Kalau setiap memilih unit itu Jangan hanya melihat wujudnya Tapi kalian harus melihat histori ke belakangnya Oke ini masalah progresnya Progresnya dari pencatatan yang tadi saya tunjukin Dari yang tadi Jadi karena mobil ini tidak banyak PR yang berat Jadi saya memutuskan untuk memperbaiki Atau apa ya istilahnya Mempercantik dari tampilan luar Salah satunya Kalau kalian melihat headlamp ini Ini kan udah bagus banget ya Udah bagus banget Ini tadinya nggak gini Tadinya itu tuh Mika luarnya agak kusam Dan ini sennya ini putih Nah saya itu agak kurang suka Kalau mobil itu sennya putih Karena terkesannya seperti pucat Jadi singkat ceritanya ini saya bongkar Dan akhirnya saya bersihin dan saya coating Nah itu kanan kiri pastinya Dan ini saya kuningin Sennya ini saya kuningin Jadi kelihat tampilannya itu gahar Tampilannya gahar Itu yang pertama Yang kedua Masalah kaca film Saya pernah bahas di konten kemarin Kalau tips-tips saya Saya memberikan tips-tips buat teman-teman Cara mempercantik mobil gimana Supaya kelihatannya tuh elegan Dan enak Dan auranya tuh aura enak gitu Nah itu salah satunya itu dari kaca film Nah disamping itu juga Karena saya ini nggak bisa menyetir mobil Dengan kondisi kaca film yang terlalu gelap Nah pas saya dapat mobil ini Ini kurang lebih kaca filmnya kalau nggak salah 80% dan warnanya hitam Sampai di depannya itu gelap gitu Dan saya akhirnya kayak agak gelagepan lah Nyetirnya kalau kata orang ya Istilahnya tuh gelagepan lah nyetirnya Dan akhirnya Di hari pertama Saya mengganti kaca film ini berwarna hijau Biasanya itu saya pakai Warna hijau itu biasanya di M46 Dan biasanya itu mobilnya warna silver dan biru Saya pakai warna hijau itu kelihatannya cantik gitu Selihatannya elegan gitu Tapi pada saat kasusnya di mobil X5 ini Saya bilang agak cenderung gagal Akhirnya dari tukang kaca filmnya Kalau bilang kalau nggak bisa Kalau ditiban akan makin hijau Jadi intinya Singkat ceritanya akhirnya saya ganti lagi full Dengan seperti Sparta gitu Atau seperti Vickul Yang tampilannya itu mengkilat Nah itu masalah yang progresnya yang pertama Untuk progres selanjutnya Itu memang ada beberapa yang ini Bengkelnya berbeda Dari bengkel lampu dan bengkel kaca film Oke Kalau tadi saya udah ngebahas masalah kaca film dan headlamp Nah besok ini jadwalnya saya ini mau bawa mobil ini ke bengkel Apa saja sih yang harus saya kerjakan Yang ada di dalam list saya Nih sebenarnya di list saya itu ada sekitar 8 poin Yang harus diperbaikin Tapi ada yang saya prioritaskan Jadi yang saya bundar-bundar itu saya prioritaskan Yang pertama itu yang biasanya saya prioritaskan itu Mengecek semua cooling system Jadi kayak misalkan radiator Tabung radiator Apalagi saya lihat Karena mobil ini saya tes drive kurang lebih 4-5 hari 5 hari lah ya Itu tadi saya lihat di bawah tutupnya radiator Itu ada bercak warna putih Nah itu udah ciri-cirinya tuh Jadi besok itu saya mau ngecek Ini kebocorannya dari mana Apa dari tutupnya kah Atau dari tabung radiatornya kah Itu yang pertama Dan yang kedua Prioritas kedua saya itu adalah DSC DSC dynamic stability controlnya Ini harus dalam keadaan aktif Nah mobil ini kadang-kadang aktif Kadang-kadang enggak Nah jadi saya mau ngecek Besok mau di scanning Dan yang selanjutnya itu Seperti karet kaca ini atas nih Nah ini sudah termakan usia Jadi udah banyak yang gompal-gompal Nah itu besok saya ganti Sama selanjutnya itu Biasanya dari tensioner Terus viscovan Nah seperti yang Eh saya belum pernah bahas ya Jadi Viscovan ini Viscovan ini Kalau saya selama Pemantauan saya selama test drive Ini kayaknya Orang sebelumnya Kayaknya mengganti viscovannya Tidak ori Jadi Pada saat saya RPM di 2500 Atau lebih dari 2500 Dia Suara kipasnya besar Wuuur gitu Nah jadi Saya langsung berpikirnya Oh ini viscovannya Dia gantinya bukan yang ori Jadi disini saya tulis Kalau besok disuruh Saya suruh cek Viscovan ini Masih dalam keadaan baik atau enggak Tapi kalau misalkan memang Kalau misalkan memang Harus ganti Kita ganti dengan yang ori Supaya lebih enak Lebih senyap Mesinnya Yang pertama Yang selanjutnya juga Kayak masalah Engine mounting Jadi Kemarin itu sempat juga Saya masukin ke D Itu ada sedikit getaran Di dashboard Nah itu Besok saya cek juga Terus selebihnya Cek oli mesin Dan oli metik Kalau alhamdulillah Sampai sekarang Karena mesin baru Jadi tidak ada kebocoran Sama sekali enggak ada Dan saya ngolong juga Karena ini ground clearance-nya tinggi Jadi pas saya ngecek itu Di karter metiknya pun Sama sekali tidak ada rembes Rembes tidak ada Bahkan bocor pun enggak ada Tapi Baiknya Kita harus cek Karena apa biasanya Ada penguapan kah Atau apalah Segala macam Nah itu banyak faktor Jadi besok itu kita cek Kalau memang kurangnya setengah liter Ya kita tambahin Kalau kurangnya satu dua liter Ya kita tambahin Oke Sekarang Ini Saya mau ceritain sedikit Jadi kemarin itu Saya bawa mobil ini Ke Benkel langganan Di daerah Blok R2R Nah itu Setelah Yang seperti yang Dari kemarin itu Saya kasih tau Kalau Ada beberapa yang Harus kita perbaikin Dan harus ada Ada beberapa yang Harus kita percantik Terus akhirnya Saya ngeliat list lagi Apa yang harus diperbaikin Akhirnya saya bawa ke Daerah Blok M Untuk List-list perbaikan Di mesin Dan di Matic Salah satunya itu Engine mounting Satu Yang kedua Saya mau ngecek Oleh transmisi Dari otomatiknya Masa perjalanan itu Saya cobain Di mobil ini Agak boros Kurang lebih Sekitar 1,6 Sekitar 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 Nah akhirnya Makanya Saya bawa ke bengkel itu Untuk sekalian ngecek Hermes nya Dan Visco van nya Visco van nya Ini tuh Yang pernah saya bilang Di konten Sebelumnya Suara derung nya Kenceng banget Suara Pastinya kenceng banget Nah jadi Kemarin itu Di Visco Saya minta sekalian Cek Hermes Sama sekalian Visco van Ternyata Hermes nya Ini belum pernah ganti Dari tahun 2003 Jadi mesin bawaan original nya Tapi saya gak mau Karena mobil ini Menurut saya Masih Karena menurut saya Boros banget Akhirnya Makanya saya ganti aja Hermes nya Sama Visco van nya Karena terlalu derung banget Akhirnya saya ganti Juga yang main ori Jadi di RPM Di 2500 Dia terputus Jadi udah gak ada Seorang cepasnya Jadi makanya ini mobil Kalau dipakai Ini sekarang Setelah penggantian Hermes Dan Pergantian Visco van Mobil ini Jauh lebih enteng Selain ini juga Lebih enteng Karena dari faktor Olimatic nya Saya tambahin Karena kurang 1 liter Nah ini kalau kemarin Saya cobain Jadi ini Beratangnya Jadi mobil ini Udah ready Untuk saya Mau test drive lagi Jadi recana kita Mau ngetes Sampai 100 km Bahkan bisa lebih Sekalian Saya mau ngecek Berapa konsumsi Bahan bakarnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Selamatnya nih Kalau saya bawa mobil X5 X3 Terus ada juga memang Ada beberapa juga Kayak di A39 Yang sudah ada Sudah ada Cross Control nya Ini saya paling seneng Kalau misalkan Jalanan keluar kotak Kayak gini Ini bisa diaktifkan Hanya kita hanya Mencet tombol Untuk cross control nya Untuk on off cross control nya Setelah itu Baru kita langsung Nah Ini sudah aktif Nah jadi kalau di indikator ini Kalau dilihat ini ada ini Ada warna hijau nih Ini tanpa saya gas Kalau kameranya ke kaki ini Tanpa saya gas Ini saya hanya nge-rem aja Jadi hanya nge-rem aja Nanti gas nya dari sini Dari atas Dari setir lagi Nanti dengan sendirinya Otomatis Dia akan Apa namanya RPM nya akan naik Nah ini salah satunya Teknologi yang saya suka Di L53 Dan pada zamannya Tahun 2003 Itu mungkin baru Masih sedikit banget Yang mobil yang Mambil fitur yang seperti ini Oke teman-teman Nah itu salah satu Kecanggihannya dari L53 Oke kita udah sampai Di Cisaruwa Kita lagi Terus tanjak Dan ini apa namanya Kabutnya Kabutnya kayaknya lagi turun Ini kita lagi lanjak terus Lain terus Lagi test drive nih mobil Saya pengen tau nih mobil Lemahnya dimana Nanti kalau misalnya Emang masih ada trouble Kita balik lagi ke showroom Kita benar ya Oke Tetap di channel ikhlas Oke Ini saya udah sampai Di C-Village Kita mau makan dulu Kalian mau sholat maghrib Inilah gunanya teman-teman Kalau kalian tes drive Itu akan Keluar Ada trouble sedikit-sedikit Yang kalian bisa catat Pencatatan Yang seperti yang saya pernah bilang Kalian lakukan pencatatan Pada saat kalian tes drive Jadi Supaya Kalian bisa tau Kondisi mobil kalian Seperti apa Nah contohnya Seperti X5 ini Ini Ada sedikit Bunyi Vakum Kalau didengar banget Ada bunyi Ssssss Sedikit vakum Bunyinya Ada sedikit bunyi vakum Yang bocor Jadi Baik lagi Saya udah Sudah melakukan catatan Itu satu Selama perjalanan Yang pertama Yang terjadi trouble itu Bukan trouble sih Tapi ada sedikit masalah ya Itu ada Vakumnya ada yang bocor Satu Yang kedua Ini dari Ini Lampu senjanya Ini ya Jadi mati Tadi D nya Kalau yang ini Kalau yang ini kan nyala Yang ini Mati Yang ini mati Jadi mungkin itu kayaknya dari Faktor apa namanya Faktor Balance nya Terus Terus Udah sih sisanya Oh Ya nih Kayak gini nih Minor-minor nya Ini Cepot Tadi Apa namanya Cancing door trim nya Cepot Ya namanya juga mobil second ya Jadi Apa namanya Kita harus banyak Banyak-banyak Apa namanya Banyak-banyak Test drive Cobain Terus Masalahnya Dimana kita catat Masalah yang kecil Sampai terbesar Gitu Kalau di indikator disini Dari kemarin ini Yang selalu keluar itu Lampu belakang Buat Buat Plat nomor Yang selalu nyala Oke teman-teman Mudah-mudahan Konten ini menjadi Nilai edukasi Buat teman-teman Ini cara kita Ritme kita Dalam memperbaiki Mobil Setiap mobil Yang ada di showroom saya Jadi Setiap mobil Semua Mobil yang ada disini Semua Kita memiliki alur Yang seperti itu Jadi yang pertama itu Setelah kita beli Jangan lupa ya Kalau setiap kalian beli itu Jangan hanya melihat wujudnya Tapi kalian Membeli BMW itu Membeli historinya Histori dari perbaikan Dari orang sebelumnya Itu yang pertama Dan yang kedua Setelah Kita melakukan Pembelian mobil Kita melakukan Test drive Test drive Kurang lebih Sekitar 3-4 hari Setelah itu Kita melakukan pencatatan Nah pencatatan itu Hal yang terpenting disitu Buat kalian Percatatan Itu pun dibagi dua Ada yang mempercantik Dan ada yang memperbaiki Jadi kalau mempercantik itu Seperti misalkan kalian Ganti pelek Terus Kaca film Dan segala macem Seperti yang di konten saya ini Dan kalau misalkan perbaikan Itu seperti di konten saya juga Saya melakukan percatatan Jadi seperti engine mounting Terus Tutup radiator Atau ada bercak-bercak Bercak-bercak Air coolant yang sudah Ada kebocoran Terus setelah itu Pengecekan oli mesin Oli metik Saya mengganti Hermes Dari mobil ini Dan Viscoven Karena dari sebelumnya itu Hermesnya itu Sudah lama Belum pernah ganti Jadi masih bawaan originalnya Dari tahun 2003 Itu yang pertama Dan yang kedua Viscoven Itu pernah penggantian Tapi bukannya ori Jadi Di atas RPM 2500 Itu derungnya Kenceng sekali nih Mobil tadinya Jadi seakan-akan Kalau kita lari Di atas RPMnya di atas 2500 Mobil ini seperti boyo Akhirnya Kemarin saya melakukan Penggantian Viscoven Terus setelah itu Tensioner-tensioner Yang berisik-berisik Semua kita ganti Jadi itu Alur kita Alur kita Cara kita memperbaiki Mobil Dari semuanya Dan setelah itu pun Setelah kita perbaiki Kita melakukan test drive lagi Seperti yang di video saya Tadi ini Saya lakukan test drive lagi Ke puncak Kurang lebih Sekitar 150 Sampai 200 Kilometer Baru Kita analisa lagi Kalau memang sudah Siap jual Baru kita Baru diiklankan Untuk dijual Untuk teman-teman Dan memang Memang ya Memang Tidak semua Part yang bisa Kita ganti Karena apa Karena Ada hal yang Krusial-krusial Yang harus kita perbaikin Tapi hal-hal yang minor Memang Kita Memang Kita tidak concern Di situ Dan menurut kita Itu hal yang wajar Untuk mobil-mobil Ukuran sudah Lebih dari 15 tahun Jadi Tapi baiknya Kalau kalian beli mobil Mau siapapun Mau dimanapun Mau seperti apapun Kalian harus spare budget Seperti yang saya bilang Dari video-video yang lain Oke Teman-teman Saya sudahin dulu Konten hari ini Mudah-mudahan Konten ini Menjadi nilai edukasi Buat teman-teman Cara belajar Memperbaiki Atau Mengatur Ritme Perbaikan mobil Oke Oke Saya sudahin dulu Konten hari ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe And see you next video Jangan lupa